Cara menaklukkan hati perempuan Madura Sebelum melanjutkan video ini, mohon dukungan Kanca Madura. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Saat menyebut nama Madura, sebagian masih menggambarkan sebuah kehidupan yang penuh kekerasan. Pulau Madura yang terdiri dari empat kabupaten, yakni Sumeneb, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan adalah daerah penghasil garam pada musim panas, dan pulau yang dikelilingi laut. Sebagian kehidupan mereka di sana, banyak kelebihan yang hanya dimiliki oleh perempuan Madura. Di balik potensi itu semua, terdapat potensi kaum hawa yang sulit ditemui di daerah lain. Etos kerjanya, sifat-sifatnya, fisik maupun khas lainnya yang tidak mungkin dimiliki wanita lain. 1. Hidupnya Sederhana Kehidupan wanita Madura adalah mengedepankan kesederhanaan. Mereka pasti menolak berpoya-poya dan menjauhi kehidupan glamor. Mereka pasti amanah dan tidak akan membangkang pada pasangannya. Menjaga diri dari kesucian adalah harga mati. 2. Pekerja Keras Hidup mandiri sudah tercipta sejak dilahirkan. Mereka tidak pernah menuntut banyak hal yang sifatnya keduniawian. Ia tanpa harus diminta pasti membantu dan mau bekerja keras untuk menutupi kebutuhan keluarga. Dan dipastikan tidak akan menuntut kekurangan yang terjadi pada lingkup keluarganya. Kekurangan yang dialami bersama akan dirasakan sebuah nikmat dari Allah. 3. Religius Wanita Madura tidak akan pernah melepaskan keyakinannya. Sejak dilahirkan sudah dibekali nilai-nilai agama oleh lingkungan keluarganya. Berusaha dan berdoa adalah baju kehidupan bagi wanita Madura. Yang tertanam adalah puncak kehidupan di akhirat kelak. Setiap yang dikerjakan dibalut dengan nilai-nilai agama. Ya, harus diniatkan ibadah. 4. Pantang Menggantungkan Hidup Sama Suami Bagi wanita Madura hidup adalah sebuah proses yang dialami setiap orang. Maka pantang menggantungkan hidupnya pada suami. Tidak jarang ditemukan fakta sejak dulu. Suaminya tidak memiliki kerja, tapi tetap setia dan mau berusaha mencari penghasilan untuk kehidupan anak-anaknya. Tidak ada protes atau peluhan pada suami. Ia tetap baik sangka kepada yang kuasa. Dari kerja tangannya dan keuletannya kehidupan rumah tangganya baik-baik saja. Anak-anaknya terbukti sukses dalam dunia pendidikan. 5. Pandai Merawat Tubuh Soal perawatan tubuh jangan pernah ditanyakan lagi. Wanita Madura paling pintar merawat tubuhnya dengan bahan-bahan herbal. Secara turun-temurun mereka sudah dibekali untuk menjaga tubuh tetap segar, indah, dan lebih-lebih aroma bagian yang disenangi suami. Hanya saja, wanita Madura tidak terbuka untuk berbagi tips dengan wanita lain yang bukan lingkungan keluarganya. Mereka masih merasa malu jika mau membicarakan hal bagi tuan. Tapi, jangan pernah diragukan atau dibandingkan kalau hanya dengan tips dokter ketinggian. Misalnya, mempersempit, mencegah banyak keturunan, aroma alami atau kebutuhan lain diranjang. Sip deh, terbukti low, tidak dapat ditampik. Jika selama ini, perempuan Madura sering tersudutkan dengan anggapan bahwa perempuan Madura hanya bisa di kasur, dapur dan disumur. Anggapan itu tidak benar. Namun demikian, memang masih ada stigma negatif itu. Kebanyakan orang luar Madura salah taksir. Padahal, mahoritas laki-laki belum tahu karakter perempuan Madura yang sebenarnya. Perempuan Madura itu, lemah lembut, pekerja keras dan sangat terbuka bagi siapapun. Namun yang penting dan perlu dipahami, perempuan Madura mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perempuan yang hidup di kota-kota besar. Agama perempuan Madura sangat kuat dan toleransinya sangat tinggi. Maka jangan salahkan, jika ada pria luar Madura yang mencoba mendekati tidak langsung direspon. Karena, pada umumnya sangat hati-hati dalam memilih pendamping hidup. Agama tentu, menjadi modal utama yang harus dimiliki kaum pria yang ingin mempersunting perempuan Madura. Sejak dekade 90-an, perempuan Madura sudah banyak yang berpendidikan tinggi. Mereka sudah mampu berkarir di sejumlah tempat strategis, baik di pemerintahan maupun di swasta. Apalagi saat ini, sejumlah pos strategis yang bisa menentukan kebijakan sudah dipegang oleh kaum perempuan. Jangankan di Madura, di luar Madura sudah banyak yang berpendidikan tinggi dan memegang pucuk pimpinan. Cara simple dan gitu yang perlu dipahami dan dilakukan, adalah agar supaya pria yang hendak mendekati perempuan Madura untuk menunjukkan keseriusannya dan bekal agama yang cukup. Sebab pendamping hidup yang beriman kuat adalah model utama untuk mengantarkan pada kesuksesan di dunia dan akhirat.